Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Madya Priyogi, hari ini saya akan mereview salah satu laptop rilis tahun sekitar 2017 gitu ya, ini namanya Lenovo, kenapa saya review ini dan apakah laptop ini masih layak dipakai di tahun 2020 saat ini, penasaran? Let's check it out! Selamat datang di channel Amedia Vlog, channel ini menyajikan informasi mengenai teknologi, gadget, dan sebagainya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke guys, di samping saya ini, seperti saya bilang tadi, ini adalah laptop Lenovo, Lenovo Legend, tipenya itu Y520. Saya review ini karena saya ingin membuat salah satu segmen baru di konten saya, yaitu kalau saya bilang sih review barang bekas, saya singkat tuh berangkas. Jadi semua barang-barang bekas yang kira-kira masih berkualitas, yang masih bagus banget dipakai, hingga saat ini saya tertarik untuk mereview barang tersebut. Barang ini juga akan saya jual, jika teman-teman berminat dengan laptop ini, silahkan langsung cek deskripsi di bawah ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke spesifikasi. Nah, untuk spesifikasi laptop ini, sudah menggunakan Core i5-7300HQ. Ini arsitekturnya KB-Leg ya, Intel Gen 7, dengan kecepatan 2,5 GHz, 4 Core dan 4 Thread. Dan memorinya ini 8 GB, awalnya ini 4 GB, sudah kami upgrade jadi 8 GB. Jadi ini memori ini sudah dual channel ya. Jadi untuk kebutuhan sekarang, seperti gaming, crossing, apalagi nonton film ya, ini sudah sangat cukup sekali. Lalu untuk spesifikasi HDD-nya, ini harddisk-nya sebesar 1 TB, tapi karena saya kira masih kurang gitu ya, jadi kita memutuskan untuk upgrade ke SSD 256 GB. Jadi untuk yang sistem itu menggunakan SSD, untuk yang penginyimpan data, master, segala macam, mental game itu masuk ke harddisk 1 TB. Untuk spesifikasi VGA-nya, ada 2 VGA. Yang pertama itu VGA Intel HD Graphic 630, lalu untuk VGA yang kedua eksternalnya itu menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050. Di mana tipe GTX 1050 ini masih cocok untuk dipakai gaming pada saat sekarang ini. Oke untuk desain body, palingan saya bisa bilang hampir seluruh desain body pada laptop ini ini sangat mulus sekali. Palingan sih dari segi kekurangan ya, karena ini laptop bekas, itu di bagian belakang hitch-nya itu memang agak lepas lemnya gitu ya. Tapi sebenarnya sih dari overall sih nggak masalah. Memang ini sudah kebanyakan komplain dari customer, sebenarnya sih nggak masalah kalau saya pakai sampai sekarang ini. Untuk desain body yang lainnya, ini saya jamin tidak ada cacat sama sekali, tidak ada bahkan baret-baret pun tidak ada sama sekali. Memang laptop ini dipakai ini untuk di rumah saja, tidak dibawa keluar kemana-mana. Jadi tidak ada baretan dari luar atau kontak dari luar atau segala macem gitu. Palingan kalau dari sisi detail body-nya, di samping kanan itu ada tulisan Lenovo-nya. Lalu warna dari body ini itu kebanyakan dari warna hitam. Palingan ada sedikit garis-garis merah di touchpad dan warna merah di pada huruf-hurufnya. Nah, untuk dimensi laptop ini yaitu 380 x 265 x 25,8 mm. Bobotnya 2,4 kg dan charger-nya seberat 447 gram. Untuk spesifikasi layarnya ini, besarnya ini sudah 15,6 inci dan resolusi sudah Full HD. Dan laptop ini sudah dilengkapi dengan anti-glare. Jadi kita kalau misalnya bermain laptop ini di luar, dengan di blak yang ada matahari, cahaya itu tidak akan memantul. Dan layarnya juga sudah dilengkapi dengan IPS teknologi. Untuk kondisi layar laptop ini, ini masih sangat bagus banget. Saya sudah cek semua deadpixel-nya, itu masih aman banget. Untuk spesifikasi kamera, sudah menggunakan, ini bagian depannya ya, 720p dengan 30 fps dan dilengkapi dengan face tracking. Untuk speaker, di sini ada bagian 2 speaker, di sini bagian kanan dan kiri. Nah, ini karena speakernya ini tidak ada halangannya, jadi suara yang dihasilkan itu sangatlah keras. Nah, untuk kondisi layar laptop ini, speakernya memang kalau kita setel volumenya terlalu keras, itu dia suaranya memang agak pecah. Tapi overall sih nggak masalah sih, masih terdengar dengan jelas, nggak terlalu pecah-pecah banget ya. Untuk konektornya, dilengkapi dengan 2 USB type A 3.0, lalu ada 1 USB type A 2.0, dan 1 USB type C, 1 RJ45 LAN Ethernet, 1 HDMI, 1 3.5mm jack, SD card reader, audio jack, dan microphone jack. Sekarang kita masuk ke keyboard dan touchpad ya. Untuk keyboard dan touchpad-nya, memang untuk tipe ini tidak dilengkapi dengan backlit-nya. Jadi kalau misalnya kalian ingin show off gitu ya dengan laptop ini, ya ini nggak bisa, karena memang laptop ini kalem banget. Tidak ada lampu-lampu di bagian keyboard-nya. Untuk laptop ini juga, warnanya masih sangat jelas banget. Bagian ini sih juga ada penegasan tombol di WSAD-nya. Ini memang menggambarkan laptop ini memang laptop gaming banget. Dan kondisi dari laptop ini pada keyboard-nya ini masih bagus banget, dan tidak ada masalah sama sekali. Dan touchpad-nya ini sudah dilengkapi dengan klik kanan dan klik kiri. Palingan sih agak keras ya untuk kliknya pada laptop ini. Tapi memang dari bawahannya sudah seperti itu. Dan juga posisi dari touchpad-nya memang tidak center ya, dia agak ke kiri sedikit. Nah kondisi touchpad ini masih bagus banget, nggak ada problem sama sekali. Sekarang kita masuk ke tes prosesor dan VGA. Pertama kita Cinebench SR15 dulu. Untuk Cinebench R15, kita ada beberapa kali tes ya. Saya berikan salah satu hasilnya saja ya. Jadi untuk tes Cinebench ini, di VGA-nya itu mendapatkan 72,61 fps. Dan CPU-nya itu mendapatkan 343 cb. Nah memang kita sudah tes sekitar 5 kali atau 6 kali gitu ya. Itu memang ada sedikit perurunan saat tes kedua, ketiga, keempat. Tapi setelah tes selanjutnya kelima, ke-6, nah itu dia naik lagi gitu. Jadi dia untuk fps VGA-nya itu stabil antara 70 sekian sampai 60 sekian. Prosesornya juga, ini dia stabil di sekitar 340 sampai 350 gitu ya. Dan ini masih sangat bagus sekali untuk kondisi saat ini. Nah setelah kami melakukan Cinebench R15, kami cek dong suhunya. Untuk suhu prosesor ini, itu ada di 52 derajat Celcius. Dan ini, ukuran prosesor ini masih sangat normal sekali. Nah untuk VGA-nya sendiri, setelah kita tes Cinebench, itu dia suhu maksimalnya itu sebesar 45 derajat Celcius. Dan ini normal sekali. Oke, saya mau bahas sedikit ya mengenai fitur di laptop ini. Jadi laptop ini tuh dilengkapi dengan aplikasi namanya itu Lenovo Nerve Center. Jadi Lenovo Nerve Center ini, suatu menu mengkonfigurasi mode pada laptop ini. Paling saya suka sih, ada menu Extreme Cooling di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bermain game, tapi di suhu yang memang bukan suhu AC ya, palingan suhu kamar gitu. Nah di sini saya sih merekomendasikan untuk menggunakan Extreme Cooling ini. Jadi nanti laptop ini bakal membuat mode kipas pada komponen itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Impact pada Extreme Cooling ini adalah memang kipasnya ini menjadi sangat berisik sekali. Nah, tapi sih kalau dari saya pribadi sih nggak masalah. Kalau misalnya kalian merasa ini terganggu, saya saranin memakai headset saja. Untuk pengujian HDD dan SSD-nya, di sini kita mendapatkan nilai 3197 untuk rate-nya dan 497 untuk rate-nya. Dan ini masih sangat bagus sekali. Oke, untuk pengujian gamenya, kita menggunakan ada banyak game. Jadi di sini saya menguji game dari beberapa generasi ya. Ya, nggak terlalu jauh sih generasinya, palingan dari 2016, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini kita mungkin dari yang paling lama dulu ya, dari Battlefield. Jadi, dari game tahun 2016, yaitu Battlefield 1. Di sini saya resolusinya default aja, rata kanan ya, dia itu stabil di 30-40 fps. Dan ini cukup playable di game Battlefield 1. Selanjutnya, untuk Final Fantasy 15, saya menginginkan untuk fps-nya itu di atas 30. Ya, kalau bisa syukur-syukur saya dapat 60 ya. Di sini saya dari resolusi default yang rata kanan, di sini saya kurangi sedikit, saya kurangi 1. Itu kita masih bisa mendapatkan 40-an fps. Dan ini cukup playable ya, untuk di game Final Fantasy 15. Nah, selanjutnya, Tekken 7. Untuk Tekken 7, di sini saya resolusinya default saja. Tidak ada perubahan sama sekali, rata kanan. Ini bisa dapat 60 fps. Dan untuk fps 2020, di sini saya mengurangi resolusinya sedikit ya. Karena memang untuk fps 2020 ini cukup unik. Kalau kita memakai 30 fps itu agak patah-patah tuh agak kurang enak. Jadi, biasanya sih saya memakai fps-nya itu 60 fps. Nah, jadi saya kurangi sedikit resolusinya. Itu bisa dapat 60 fps. Nah, untuk game terbaru nih, Need for Speed Heat ya. Butuh spesifikasi yang sangat tinggi. Saya coba di sini. Nah, ternyata di laptop ini, resolusinya itu memang saya full rata kiri semua. Tapi dia bisa dapat 50-60 fps. Jadi, untuk saya simpulkan, untuk game-game saat ini, game-game triple E saat ini, ini masih cukup layak untuk dimainkan. Nah, kalau misalnya dari game triple E laptop ini kuat, apalagi game online kan, seperti PUBG, CSGO, dan sebagainya. Itu pasti sudah sangat playable sekali. Tidak perlu kita edit-edit lagi itu resolusinya. Oke, untuk content creation gimana? Untuk content creation ini, saya mencoba untuk mengekspor 2 video. Jadi, 2 video itu saya ekspor menjadi 1 video gitu ya. Nah, kalau saya bandingin dengan Asus TUF A15 itu hampir sama. Yaitu sekitar 1 menitan. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menggunakan laptop ini untuk desain, untuk menggunakan content creation, seperti Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, ini masih bagus banget. Selama penggunaan itu nggak terlalu berat, saya sih saranin content creation ini untuk pemula. Karena memang RAM-nya ini masih 8GB. Jika kalian ingin lebih berat lagi kerja pembuatan videonya atau pembuatan desainnya segala macam, saya saranin sih untuk upgrade ke 16GB. Nah, untuk baterainya, ini masih standar Leion 48Wh. Ya, kalau kita browsing sih, itu bisa mendapatkan 3 jam. Untuk nonton atau main game itu sekitar 1,5-2 jam. Nah, untuk kondisi baterai pada laptop ini masih bagus banget. Saya udah tes langsung. Seperti saya bilang tadi, untuk standby saja ini masih bisa dapat sekitar 4-5 jam. Dan untuk browsing ini bisa dapat 3 jam. Oke, kesimpulannya gimana untuk laptop ini ya? Jadi, kondisi laptop ini memang bekas. Tapi, untuk performance, bodinya gitu ya, ini masih mulus banget, masih light new banget. Jadi, masih sangat layak untuk dipakai di tahun 2020 ini. Tapi memang ada beberapa kekurangan ya. Seperti contohnya kayak bagian hinge-nya ini agak lepas sedikit lemnya, tapi ini nggak masalah sama sekali. Terus juga bagian speaker-nya juga suaranya agak cempreng. Tapi ya, namanya juga laptop bekas ya. Pasti ada sedikit cacat pemakaian. Laptop ini juga sudah ter-upgrade SSD dan RAM. Untuk booting, untuk main game, pasti cepat lah ya. Nah, untuk harganya gimana? Untuk harganya, di Tokopedia saya patok sebesar 7.800.000. Jika kalian tertarik, silakan klik link deskripsi di bawah ini ya. Ya, sekian review kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Silakan like, komen, dan subscribe. Saya Madyo Pragyi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!